Seorang pengendara Toyota Velfire B2165 PB nyaris menjadi sasaran amuk masa di Simpang 4 Musamba Desa Pulau Sari, Kecamatan Munut, Jumat 30 September 2022, sore. Laki-laki dengan kaus hitam yang belum diketahui identitasnya ini diduga pelaku tabrak lari. Mobil berwarna putih ini berhasil dihentikan warga dan sopirnya dipaksa keluar. Warga merekam saat pengemudi mobil ini nyaris menjadi sasaran amukan warga yang kesal. Ia lalu dibawa ke arah timur, ke lokasi tabrak lari. Dalam video yang direkam warga terlihat seorang pelajar dengan seragam pramuka yang jadi korban. Sepeda motornya, Honda Vario AG 6511 RCC warna merah masih tergeletak di tanah. Kondisinya ringsek, sementara pelajar ini berjalan tertatih kesakitan. Menurut seorang warga bersama Dwi, mobil Toyota Velfire ini melaju dari arah timur. Di depan pabrik Sartimbul Desa Pulau Sari, kecamatan Munut mobil ini menabrak pelajar yang mengendari Honda Vario merah. Korbannya terjatuh, tapi dia terus kabur ke arah barat, ujar Dwi. Sejumlah warga mengejar dengan menggunakan sepeda motor. Namun mobil terus melaju. Sesampainya di sekitar SPBU Pulau Sari mobil sempat menyenggol sepeda motor lain. Akhirnya pengejaran berakhir di simpang tiga Nusamba Desa Pulau Sari. Akhirnya bisa dihentikan dan dipaksa keluar. Di situ warga marah dan ada yang terpancing emosi, sambung Dwi. Namun kemarahan beberapa warga bisa dicegah warga lainnya, sehingga tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Sopir mobil ini lalu dibawa dengan sepeda motor, berboncengan tiga, diapit di tengah. Warga lalu melaporkan kejadian ini ke Polsek Munut. Jadi sudah dibawa ke Polsek Munut, ucap Dwi. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Ke Polsek Munut, kompol Rudy Purwanto yang dihubungi lewat telepon belum menjawab.